Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar hari ini? Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Andisir Loktafianisi, Osinovalinda Rahayu, dan Rahmatika. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, Nekatan 2020, kelas transfer B. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi anion, golongan 3, pada mata kuliah kimia analisis yang diampu oleh Ibu Apotekar Imrawati SSE-MSI. Apa yang dimaksud dengan anion? Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Ion ini terjadi karena atom netral menerima elektron. Nah, dalam sistem periodik unsur, atom-atom yang berada pada sisi kanan, yaitu golongan 6A dan 7A, membentuk ion negatif, di mana golongan 6A membentuk anion bermuatan min 2 seperti O dan S, min 2. Sedangkan golongan 7A membentuk anion yang bermuatan min 1, seperti Fmin, Clmin, Brmin, dan Imin. Dalam analisis anion, dikenal adanya analisis pendahuluan, yaitu analisis kering dan juga basah. Nah, apakah analisis kering? Ya, analisis kering meliputi pemersahan organoleptis dengan menggunakan cara analisa warna, bau, dan rasa. Nah, selanjutnya analisa basah. Ada yang tahu nggak apa itu analisa basah? Yap, betul sekali. Analisa basah, yaitu dengan melarutkan blad-blad dalam larutan dengan menggunakan cara reaksi endapan dan filtrasi atau penyaringan. Nah, udah tahu kan apa itu analisa anion, kering dan basah? Nah, sekarang kita lanjut pada penggolongan anion. Ada beberapa golongan pada analisis anion. Yang akan saya jelaskan di sini adalah anion golongan 3. Tapisan golongan 3, kita tambahkan HNO3 encer, sampai sedikit asam. Setelah itu, kita tambahkan zin NO3 setetes demi setetes, sampai mengendap sempurna. Kalau terbentuk endapan, kita add ke golongan 3. Golongan 3 itu ada apa saja? Ya, ada zin CN2, ada zin FeCn6, dan ada zin 3, 2 FeCn6. Nah, golongan 3 ini, kita tambahkan dengan NH4OH, sampai pengendapannya larut sempurna. Kemudian setelah itu, kita tambahkan AgNO3, ditambah Na2SO3, sampai warna coklatnya hilang. Kemudian kita saring. Nah, ada tapisan dan endapan. Tapisannya kita tambahkan dengan HNO3, kemudian dipanaskan sampai NH3-nya hilang. Kemudian disaring dan tapisannya dibuang. Dan endapannya ditambahkan Ag2Cn dan NH2S. Nah, jika terbentuk endapan, berarti positif anion Ag2S. Kalau misalkan berbentuk tapisan, maka tapisannya kita tambahkan dengan HCl dan FeCl3. Kalau misalkan terbentuk warna merah bata, berarti positif anion CN- atau positif anion, golongan 3. Nah, endapannya ini, kita tambahkan HCl dan beberapa tetes FeCl3. Kalau endapannya warna biru, berarti dia positif FeCl2. Kalau endapannya berwarna coklat, berarti dia juga positif FeCl3. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Semoga bermanfaat.